Ustaz ya, dulu saya taunya itu kan Islam teroris Islam teroris Sering membunuh orang, ya kalau dari keluarganya papa tentu Kamu kok kayak gini sih, put Jawa-jawa ngenek lho, anak epeng lho, melebu Islam Karena saya kan panggilannya Cina ya di keluarganya Anak epeng lho melebu Islam, ya apa saya bu putihku, gini 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 Akhirnya, saya waktu itu udah males ke rumahnya oma Kan setiap minggu kan emang sekolah minggu diantar ke sana Akhirnya karena saya dikata-katain sama sepupu-sepupu saya Akhirnya gak mau aku malus, aku malus dirumahnya oma aku Akhirnya setelah saya sudah mantap, saya gak malu Akhirnya malah saya berdebat tentang Islam itu sendiri Oh aku agama Islam enak kok, aku mantap kok Kenapa dengan agama aku, akhirnya saya selalu berdebat tentang itu Sama sepupu-sepupu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menemukan Islam, lalu mengapa beliau dulu meninggalkan agama lamanya Yaitu agama katolik Mudah-mudahan obrolan kami nanti bermanfaat Terutama bagi saya Dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi pemirsa sekalian Apa kabar Mbak Puput? Begitu panggilannya Alhamdulillah baik Puterannya berapa? Ada dua Dua? Yang ini nomor berapa ini? Nomor pertama Boleh gak tanya usia? Usia saya apa? Usia Mbak Puput? Saya usia 30 tahun pas Kelahiran tahun 1992 Karena berasanya perempuan kalau ditanya usia itu Rasih Iya Masih kelihatan masih ada keturunan Chinese ya? Iya Bapak Tapi Mama Jawa Tulen Opapa Chinese? Iya Cina Tulen Oma sama opa Cina semua Cuman saya sudah nopo terkombinasi Jawa-Cina Jadi agak ada Jawa-Jawanya Sudah campuran ya? Iya Hasilnya ya begini nih Iya Mbak Kristina tinggal di Madiun Iya Salah satu Beliau alumni dari SMP Darul Madinah Angkatan kelima Baik Mbak Puput Dulu agamanya apa Mbak? Saya dulu agamanya Katolik Katolik Ya memang dari keluarga begitu ya? Iya dari keluarga dari semuanya Katolik Mayoritas Katolik Jadi memang lahir dari keluarga Katolik Dan kemudian otomatis jadi beragama Katolik gitu ya? Iya Aktif dulu? Keluarganya aktif di gereja? Sangat aktif Dari keluarga Bapak sampai sekarang juga masih aktif ke gereja Keluarganya Papa ya tadi? Kalau Mbak Christina dan keluarganya sendiri juga aktif ya? Mbak Buput sendiri aktif ya? Ya dulu saya aktif ke gereja sekolah minggu Sekolah minggu Ikut kegiatan-kegiatan Sangat aktif Ya Papanya ikut Selain ibadah di gereja mungkin ikut kegiatan gereja bahkan mungkin jadi pengurus atau Mbak Tuan Kalau Oma Oma yang pengurus gereja Kayak misalnya ada Misa gitu Oma Oma sama adiknya Papa Iya Pengurus-pengurus gereja Keluarga kesehariannya apa? Kalau kesehariannya Papa itu apa namanya dari keluarga Papa usaha 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 Udah pun sepuh Hmm Ya Berapa keluarga Mbak Puput? Saudaranya Iya Dua bersaudara Dua bersaudara Dua bersaudara Oke Cewek semua atau coba? Iya cewek semuanya saya sama adik saya Hmm Ya Masih ada enggak kesan-kesan masa-masa kecil terkait dengan pendidikan agama? Apakah Agama menjadi penting di keluarganya Mbak Puput? Dulu Dulu? Dulu 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 itu masih kecil ya Jadi itu yang saya rasa itu ya Senang-senang aja Belum terlalu paham Maksudnya itu agama yang sedemikian rupa Jadi yang saya tahu senang bahagia kelumpul keluarga Senang Kumpul sama teman-teman Senang Hmm Ya kalau Papa Katolik Mama gimana? Mama Dulu G Kau ngucu dari keluarga mama Terus menikah sama papa akhirnya mengikuti Nopo Katolik Katolik Kejanggalan kejanggalan terhadap dokter Waktu mana waktu saya Ya ketika masih Katolik itu Ketika masih belajar apakah sudah merasakan ada sesuatu yang ganjil Ada sesuatu yang tidak logis Sesuatu yang tidak pas terhadap ajaran Katolik Waktu itu Waktu itu Saya sama Waktu itu saya masih kayak babi ya Ustadz Babi ya Menurut saya Dalam Saya pernah membaca itu Babi itu kan makanan yang Kurang bagus untuk kesehatan Kenapa diperbolehkan Waktu itu sudah muncul peringkiran gitu ya Cuman waktu itu saya masih kecil Karena emang saya gak suka Gak pernah makan babi Ustadz karena ya Gak suka Tapi kan dalam Dalam kesehatan Itu kan babi kan Gak boleh dia Maksudnya Di kesehatan kan emang cacing pita itu Meski mau diapain Itu kan emang gak bisa mati Tapi kenapa di agamaku kok Dibolehkan Cuman saya gak terlalu mikir panjang Seperti itu Tapi sempat ditanyakan gak? Ke papa Ya ke papa Mungkin ke guru agama Iya ke papa Tapi papa itu gak boleh Ya Gak papa Ini namanya juga anak kecil yang tanya Gak papa Gini 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 Tapi papa gak menjelaskan kenapa Gitu Ada yang lain Yang lain Sampun itu aja Ustadz Mungkin tentang Konsep ketuhanannya Bisa menerima dengan baik Saya soalnya waktu itu masih kecil Jadi gak terlalu Gak terlalu Ya pokoknya ikut gitu aja Oh trinitas kayak apa Pokoknya yang penting ke derejaan Gitu ya Kalo waktu itu memang kalo sekolah minggu kan mesti kita dapet ada di ah Dapet buku dapet Tersyukai kan razemnya anak kecil dengan orehan Jadi berkatolik Tanpa pemahaman Yang nama masih anak-anak Cuman selain saya berjalannya waktu Waktu itu akhirnya saya kok Paham apa itu agama Itu pada usia berapa? Waktu SD kelas 5 itu Saya mulai paham Oh agama itu seperti ini ya Oh seperti ini Kemantapannya gitu loh Ustaz Maksudnya kan dulu saya katolik Ya katolik-katolik aja Mengalir dengan Emang dari keluarga Kita harus katolik Dengan saya gak terlalu paham Itu agama saya Kemantapannya itu gak ada Gak semantap saya waktu masuk agama Islam Ketika mulai Menemukan bahwa agama penting Tadi itu Masih berkatolik ya Iya masih berkatolik Dan tidak ada masalah Gimana maksudnya? Tidak terhadap ajaran-ajaran Dokrin, konsep katolik Gak masalah Tidak menemukan sesuatu yang Tidak logis atau apa gitu? Saya tidak menemukan Tidak logis itu Waktu saya Masuk ke Dronul Madinaniki Oh gitu Waktu itu saya kan Setelah belajar Biasa kan saya kan Cuma pemahaman agama-agama yang Dasar-dasar Kayak ngaji Seperti itu Waktu saya masuk DM Saya diajari Gini-gini Oh saya paham Oh seperti ini ya Oh perbedaannya seperti ini Jadi waktu Karena waktu itu juga Belum mengenal Islam ya Belum melakukan perbandingan Gitu ya Baik Dulu Dulu ya Persepsi Mbak Puput Terhadap Islam itu kayak apa? Sebelum mengenal Islam ya? Dulu sebelum mengenal Islam Jujur ya Ustaz ya Dulu saya tahunya itu kan Islam teroris Islam teroris Sering membunuh orang-orang Orang-orang apa namanya Itu orang-orang Dulu kan apa? Bom Bali apa ya? Dulu itu Pokoknya Setahu saya Waktu kecil Saya kecil Teroris Suka Membunuh orang Waktu kecil Waktu itu Apalagi? Sudah itu Itu persepsi seperti itu Terbentuk Lewat apa? Apa mungkin? Ya Ustaz Mungkin teman-teman lingkungan kali ya Lingkungan dari Cerita-cerita dari Orang-orang dewasa Akhirnya saya dengar Ya saya benar Oh Jahat ya Waktu itu Masih kecil Pokoknya kamu harus Berpegang Teguni Harus Katolik loh ya Nggak perlu berbindah agama Iya Namanya masih kecil Iya pokoknya Nggak bakal bindah agama Iya Gini 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 Pokoknya saya tetap Katolik sampai Gede Dulu waktu kecil Cuman ya Apa namanya Setelah Melewati proses-proses Demi proses Akhirnya Tahu tentang Islam Sebenarnya Baik sebelum ke sana Persepsi Islam Sebagai teori Itu terbentuk Melalui media Atau memang Ditanamkan di keluarga Mungkin setelah mendengar televisi Atau memang dari keluarga Oleh papa Mungkin didokrin Seperti itu Nggak usah Bukan papa ya Kayaknya keluarga dari papa ya Mungkin kan emang Kayak melihat orang Berjirba besar Itu teroris itu Gini 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 Semungkin lingkungan Dan teman-teman kan Mayoritas dengan beragama Katolik Beransumsi Seperti itu Saya kan ya Mungkin Namanya anak kecil ya Oh iya ya Jahat ya mereka ya Bagaimana dulu ceritanya Mbak Buput menemukan Islam Waktu itu Saya kan Sehabis Sekolah dulu Sekolah satu Sampai kelas Lima Kelas empat Itu di SDK Santo Vincentius Surabaya Tidak Terus Saya mengikuti Nopo Kedua orang tua Pindah di Sidorjo Itu akhirnya Pindah ke sekolah Biasa SDN Medaing tiga Terus itu Lihat teman-teman Yang mayoritas beragama Islam Dan saya beragama Katolik Sendiri Itu Penasaran Teman-teman ngaji Teman-teman membaca Al-Quran Dengan saya kan Tidak Tahu menauni Tentang agama Islam Dan Al-Quran itu sendiri Akhirnya saya timbul rasa penasaran Rasa nyaman mendengarnya Apa sih itu kok Bisa baca Al-Quran Apa sih itu Apa namanya Bahasa apa Huruf apa itu Akhirnya saya tanya ke teman-teman yang lain Kamu baca apa sih Gitu Baca Al-Quran Chris Terus akhirnya itu Gimana caranya Bisa membaca Al-Quran Yang ngaji di TPA Di Mushola Sama Ustaz Tapi harus Beragama Islam dulu Gimana caranya agama Islam Terus teman-teman Tanya aja ke Bu Arni Kan waktu itu masih kecil-kecil Akhirnya saya tanya ke Guru agama Islam Namanya Bu Arni Bu Gimana ya caranya Biar bisa Membaca Al-Quran Ya belajar Di TPA Di masjid Tapi ya harus Beragama Islam Tapi kalau misalnya Pengen mengikuti teman-teman Meskipun Meskipun gak Pengen masuk Islam Gak apa-apa Ikut-ikutin aja Kalau pelajaran gak usah Keluar kelas Cuman akhirnya Saya kan Pengen lebih Mendalami lagi Akhirnya saya matur ke Mama pertama itu Ma boleh gak ma Cece Apa namanya Pindah ke agama Islam Nah pokok pindah agama Islam Kok dimarahin Papa loh Secara Papa itu sangat fanatik Dengan agama Katolik Akhirnya Selang Besoknya Besoknya saya ngomong ke Papa Aku pengen Pindah agama Islam Boleh gak Gak boleh Gak boleh Gak boleh Kamu itu masih sekolah Minggu dan lain-lain Nanti kalau kamu Dilokno sama saudara-saudar Ya apa Apa sih malu Akhirnya itu Saya tetap merayu Mama Aku pengen Aku pengen Belajar Al-Quran Aku pengen Beli Jilbab Ya wess Terserah Cece Cece sudah gede Terus gimana Cara nih Akhirnya itu Ada teman Yang teman Kecil Teman bermain Masih tahu Namanya Mbak Har Mbak Har Gimana Mbak Har Gimana Mbak Har Ustada Ngaji Ngaji di TPA Gimana nih Aku pengen Masuk agama Islam Tapi Mama sudah menyetujui Aku pengen Masuk Islam Aku pengen Mengucapkan Kalimat jahadat Akhirnya Dikenalkan Sama Cak Ipin Waktu itu Cak Ipin Biasanya Imam Masjid Di deket rumah Akhirnya Sore Saya naik Sepeda ontel Sama adik saya Berdua Itu ke Musholat tersebut Akhirnya Mengucapkan Kalimat jahadat Berdua Akhirnya Besoknya Itu ya Besok ikut ngaji Ya Ikut ngaji Di TPA Ikraw satu Paling gede Sendiri Akhirnya Itu kan Saya agak malu Akhirnya Sama Mama Diprivatin Di rumahnya Ustazah Akhirnya Belajar ngaji Berapa tahun Ya Dari kelas 5 Kelas 5 Kelas 6 Terus Masuk SMP Itu di Ulalbab Akhirnya Mama Pisah Ngotong Sama Bapak Akhirnya Ke Kenal Darul Madinah Darul Madinah Saya masih Ngajinya Masih Pelegak Pelegok Ustaz Darul Madinah Waktu saya Di Ulalbab Saya kan Pindah Ke Madiun Akhirnya Kenal Pondok Ini Pertama Sama Pama Itu Dikasih Pilihan Pengen Sekolah Di PSM Apa SMP Muhammadiyah Apa Darul Madinah Dikenalkan Sama Guru SD MI Islamia Akhirnya Saya Menemukan Miki Pondok Darul Madinah Waktu itu Belum berjilbab Di sini Akhirnya Masuk Masuk Itu Mama Bilang Sama Ustaz Hapni Kayaknya Ustaz Ini Anak Saya Belum Bisa Mengaji Mahir Masih Sangat Belum Bisa Mengaji Belum Masih Peluk Peluk Ustaz Pokoknya Ngajinya Terus Disini Target Emang Hafalan Al Tolong Mohon Bimbingannya Karena Anak Saya Masih Jauh Di bawah Teman Temannya Apa Kemudian Reaksi Keluarga Setelah Mbak Puput Bereset Kalau Dari keluarganya Papa Tentu Kamu Kok Gini Sey Put Jawa Jawa Nginek Loh Anak Epeng Loh Melebu Islam Saya Tanggilnya Cina Anak Epeng Melebu Islam Apa Saya Puput Iku Gini Gini Akhirnya Saya Waktu itu Sudah Malas Rumahnya Oma Kan Setiap Minggu Kan Emang Sekolah Minggu Dihantar Kesana Akhirnya Karena Saya Dikata-katain Sama Sepupu Sepupu Saya Akhirnya Akhirnya Selalu Berdebat Berdebat Tentang Itu Sama Sepupu Saya Menjawab Gitu Saya Gak Berani Karena Saya Malu Kamu Gini 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 Anak Kandit Kata Katain Sama Misalnya Ada Lima Sepupu Saya Banding Satu Adik Saya Masih Kecil Jadi Adik Saya Diam Aja Ngikutin Cece Kok Gitu Tapi Akhirnya Saya Berani Ini Agamaku Lapo Agamaku Islam Api Kalau Sejauh Apa Reaksi Papa Apa Sejauh Apa Reaksinya Papa Papa Itu Enggak Terlalu Marah Cuman Kecewa Kok Kamu Dari Keluarga Seperti Ini Kok Masuk Islam Cuman Aku Ngasih Pemahaman Pak Cece Sudah Besar Kan Aku Pengen Menentukan Pilihanku Sendiri Maksud Gak Boleh Daripada Aku Masuk Katolik Tapi Aku Apa Namanya Itu Enggak Apa Namanya Itu Gimana Gak Mantap Buat Apa Akhirnya Saya Masih Tahu Belajar Puasa Seolah Lakinya Papa Akhirnya Mengalir Itu Agih Papa Enggak Papa Cuman Papa Enggak Bisa Untuk Pindah Ikut Agama Islam Menghargai Menghargai Tapi Enggak Bisa Ikut Baik Jadi Tidak Ada Misalnya Dimusuhi Enggak Enggak Cuman Dimusuhi Mungkin Sepupu Sepupu Yang Kecil Itu Sama Oma Si Oma Cuman Dia Ngata Ngatain Gitu Ustadz Kamu Kok Pindah Seperti Ini Dosa Kamu Gimana Seperti Itulah Cuman 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 Dari Pertama Saya Malu Kenapa Dgini Tapi Akhirnya Saya Biasa Berdebat Tentang Agama Cuman Waktu Masih Kecil Berdebat Setau Saya Mantap Sama Agama Bapak Bapak Dari Saya Waktu Masuk Islam Ternyata Yang Diselap Bukan Nabi Isa Sedangkan Sahabat Nabi Isa Tersebut Oh Gitu Akhirnya Saya Dari Sini Dikasih Tahu Sama Ustadz Teman Teman Yang Paham Ternyata Yang Selama Ini Saya Sembah Bukan Tuhan Melainkan Dia Sahabat Nabi Akhirnya Saya Tahu Akhirnya Saya Sebenar Dengan Pilihanku Ini Aku Sebenar Akhirnya Saya Sedikit Saya Waktu Lulus Dm Saya Ngomong Sama Teman Teman Kalau teman Teman Tidak Masalah Teman 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 Lama Yang Ketika Mbak Bukut Ikrat Tinggalkan Lingkungan Baru Relatif Tidak Punya Teman Teman Saya Yang Dibarukan Mayoritas Islam Setelah Berislam Gimana Rasanya Bahagia Bahagia Nyaman Berbeda Lah Gitu Saya Belajar Puasa Puasa Langsung Puasa Langsung Puasa Maghrib Cuman Kadang-kadang Bolong Puasa Beduk Cuman Ya Sama Ayo Puasa Maghrib Nyoba Akhirnya Saya Tertantang Puasa Maghrib Di kelas 6 Di kelas 6 5 Kan Saya Puasa Masih Beduk Akhirnya Kelas 6 Puasa Maghrib Pada Saat Itu Saya Masuk Iswan Beli Baju 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 Muslim Beli Baju Baju Di Pasar Karena Emang Benar Benar Pengen Nyoba Nopo Nyoba Pak Jilbab Rasa Nyaman Bahagia Tadi Itu Didapat Begitu Setelah Masuk Islam Atau Setelah Melalui Proses Panjang Proses Panjang Setelah Saya Waktu Itu Katolik Mendengar Al-Quran Itu Merasa Ada Yang Berbeda Dari Hati Saya Aku Nyaman Aku Lebih Mantap Denger Aku Lebih Merasa Ada Sesuatu Yang Berbeda Akhirnya Selama Berproses Itu Saya Mantap Dan Akhirnya Saya Menemukan Kebahagiaan Menurut Saya Kebahagiaan Dunia Saya Sendiri Itu Apalagi Saya Pindah Mengenal Dari Rumah Dina Teman Teman Yang Baru Itu Ya Menemukan Harta Karena Ilmu Yang Baru Hal Yang Saya Sebelum Saya Tahu Akhirnya Saya Tahu Akhirnya Saya Bisa Ngomong Sama Teman Teman Sayang Mungkin Yang Ada Teman Teman Yang Belum Berjilbab Saya Punya Ilmu Baru Kamu Harus Pakai Jilbab Ini Ada Dahlilnya Sedangkan Saya Dulu Waktu Katolik Tidak Ada Dahlil Seperti Itu Makan Babi Makan Babi Dibulai Mana Dahlilnya Tidak Ada Dalam Alkitab Itu Sediri Loh Pemahamannya Saya Kurang Menurut Saya Dalilnya Makan Babi Tentang Allah Itu Bapak Itu Punya Allah Mereka Tidak Bisa Menjelaskan Tentang Tersebut Maksudnya Menyangkal Tapi Tidak Ada Dalil Yang Sohih Oh Iya Jadi Sayang Mantap Ini Sama Islam Lebih Mantap Lebih Mantap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Yassir Wa A'in Ya Karim Sungguh Alhamdulillah Jemaah yang kami Muliakan Di Zaman Kita Ini Media Untuk Berdakwah Mengajak Umat Manusia Kepada Jalan Yang Benar Sangat Banyak Yang Allah Sediakan Untuk Kita Di Antaranya Adalah Melalui Facebook Melalui Whatsapp Melalui Youtube Ini Televisi Kemudian Juga Kitab-kitab Majalah Dan Yang Lainnya Alhamdulillah Kami punya Program Namanya DDM Dompet Da'wah Media Semoga Program Ini Memberikan Manfaat Yang Tak Terbatas Ini Dalam Rangka Menyebarkan Risalah Islam Menyebarkan Da'wah Mengajak Umat Manusia Ke Jalan Yang Baik Jalan Yang Benar Jalan Yang Lurus Yaitu Jalannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Islam Yang Kita Cintai Ini Ini Dalam Rangka Da'wah Yang Mana Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sangat Jelas Bila Bersabda Barang Mandallahu Barang Barang Siapa Yang Yang Berikan Petunjuk Kebaikan Kepada Orang Lain Maka Pahalanya Seperti Pahala Orang Yang Melakukannya Ini Sungguh Luar Biasa Mari Kita Dukung Terus Program DDM Ini Dompet Da'wah Media Dalam Rangka Mengajak Umat Manusia Kejalan Kebaikan Kebenaran Jalan Yang Lurus Semoga Ini Berokah Dan Bermanfaat Mari Kita Bersama Untuk Selalu Berdakwah Napas Kita Ini Adalah Dakwah Gerakan Kita Adalah Dakwah Untuk Mengajak Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima kasih Banyak Semoga Ini Berokah Dan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Bermanfaat